Selamat datang di Imagine a Right, sebuah kanal di mana kita bisa belajar bersama keragaman perspektif mengenai isu kontemporer dan budaya populer. Halo teman-teman, selamat datang di podcast aku. Halo, perkenalkan nama aku Puput yang akan mengisi podcast ini dengan beberapa resum buku yang aku suka. Kita akan bahas singkat dari bab per bab dalam satu buku. Satu edisi podcast akan memuat satu sampai dua bab, lalu kita akan lanjutkan pada edisi berikutnya sampai buku tersebut habis. Jadi kalau kalian pengen tahu isi satu buku tapi kalian nggak punya cukup waktu untuk membaca secara keseluruhan, podcast ini mungkin akan membantu. Nah, edisi pertama ini aku akan membahas buku yang berjudul Kekerasan dan Identitas. Buku ini ditulis oleh Amartya Sen. Dia adalah seorang ekonom India yang menjadi terkenal karena karyanya tentang kelaparan, teori perkembangan manusia, ekonomi kesejahteraan, mekanisme dasar kemiskinan, dan liberalisme politik. Buku ini awalnya diterbitkan dengan judul asli Identity and Violence tahun 2006. Edisi bahasa Indonesia-nya diterbitkan oleh Marjin Kiri tahun 2016. Buku ini terdiri dari sembilan bab dan 219 halaman. Kalian tertarik? Silahkan menyimak. Bab 1, Kejamnya Sebuah Ilusi Bab ini dimulai dengan kisah seorang penulis Afro-Amerika, Langston Hughes, yang menulis dalam otobiografinya mengenai kesuka citaannya ketika meninggalkan New York menuju Afrika. Ia melemparkan buku-buku Amerikanya ke tengah lautan dan ia menulis, rasanya seperti melontarkan jutaan beban keluar batinku. Potret ini menggambarkan rasa memiliki terhadap satu identitas. Gagasan tentang identitas memperoleh pengakuan yang begitu luas hingga lahir teori-teori canggih tentang modal sosial dan definisi diri komunitarian. Namun demikian, identitas bukan hanya menjadi sumber lahirnya kebanggaan dan kebahagiaan, tetapi juga bisa memicu pembunuhan yang membuat orang mati sia-sia. Rasa keterikatan yang kuat pada satu kelompok di dalamnya bisa mengandung persepsi tentang jarak dan keterpisahan dengan kelompok lain. Rasa akan identitas dapat sungguh-sungguh membuat orang menampik yang lain. Kekerasan yang terkait dengan konflik identitas tampaknya terjadi berulang di seluruh penjuru dunia dan berkembang secara terus-menerus. Jika pemikiran berbasis identitas berpeluang menghadirkan manipulasi brutal tentang pemaknaan diri, lantas dimanakah kita bisa menemukan obat penawarnya? Sen berpendapat bahwa mustahil penawar itu dapat ditemukan dengan cara menekan atau menindas kemunculan identitas secara umum. Untuk satu hal, identitas dapat menjadi satu sumber kesejahteraan dan kehangatan, sebagaimana juga biang kekerasan dan teror. Karena itu tidaklah masuk akal jika menganggap bahwa identitas itu buruk sepenuhnya. Sen berpendapat bahwa kekuatan satu identitas agresif bisa dilawan oleh daya identitas lain yang kompetitif atau saling bersaing. Sebagai contoh, seorang Hutu asal Kigali barangkali mengalami tekanan untuk memandang dirinya semata-mata sebagai seorang Hutu yang didorong untuk membunuh orang Tutsi. Padahal ia tidak semata-mata orang Hutu, tetapi melekat pula pada identitasnya bahwa dirinya adalah orang Kigali, orang Ruanda, orang Afrika, seorang buruh dan bagian dari umat manusia. Tak satupun diantaranya yang bisa disebut sebagai satu-satunya identitas atau kategori keanggotaan tunggal bagi orang yang dimaksud. Adanya pilihan ini tentu tidak menandakan bahwa pilihan tersebut tidak dibatasi oleh hambatan-hambatan. Karena meski seseorang memiliki kemajemukan identitas, dalam suatu keputusan sosial politik yang kompleks, seseorang harus tetap memutuskan secara pasti tingkat kepentingan apakah yang membuatnya merasa lebih terikat pada identitas tersebut dibanding kategori-kategori identitas lain yang dimilikinya. Sen menuliskan sebuah kisah lama yang beredar di Italia pada era 1920-an ketika dukungan terhadap politik fasis menyebar cepat ke seluruh penjuru Italia. Ceritanya, ada seorang prekrut politik dari partai fasis yang berdebat dengan seorang penduduk desa yang sosialis. Penduduk desa itu berkata, Bagaimana mungkin aku bergabung dengan partai ini? Ayahku seorang sosialis, kakekku seorang sosialis. Tidak mungkin aku masuk partai fasis. Kemudian, prekrut itu menukas. Argumentasi macam apa ini? Tanyanya pada si sosialis udik itu. Jika bapakmu seorang pembunuh, lantas kakekmu seorang pembunuh, apa yang hendak kau lakukan, hah? Ah, jika demikian halnya, jawab calon rekrutan itu, tentu aku akan masuk partai fasis. Kisah itu menggambarkan bagaimana contoh pemberian cap tentang ilusi identitas seolah merupakan sesuatu yang terberi. Namun, pemberian cap ini bukan hanya berasal dari dalam kelompok saja, seperti yang dituangkan Sheng Pao Sake dalam Portrait of Antisemit. Yahudi adalah seseorang yang dipandang oleh orang lain sebagai Yahudi. Kaum antisemit lah yang membuat seseorang Yahudi. Dalam melawan pemaksaan eksternal macam itu, seseorang dapat menentang dengan menunjukkan identitas-identitas lain yang melekap dalam dirinya seperti yang dilakukan dalam drama cerdas sex of fear dan dialognya. Tidakkah orang Yahudi juga punya mata? Tidakkah orang Yahudi juga punya tangan? Anggota badan, indera, rasa sayang, dan hasrat. Makan dengan makanan yang sama dan terluka oleh senjata yang sama. Menderita penyakit yang sama dan disembuhkan dengan cara yang sama. Merasa hangat dan dingin oleh musim dingin dan musim panas yang sama sebagaimana orang Kristen? Serupa dengan itu, peran pilihan rasional juga berperan dalam menolak upaya pelekatan identitas tunggal. Jika pilihan sebenarnya ada, namun dianggap tidak ada, maka penggunaan nalar bisa jadi digantikan oleh penerimaan tak kritis akan perilaku-perilaku konformis betapapun tak dapat diperimanya perilaku itu. Biasanya, dampak konformisme macam ini cenderung konservatif dan berjalan searah dengan upaya untuk melindungi berbagai adat, istiadat, dan kebiasaan lama dari upaya penelisikan kritis. Sen kemudian menghubungkan sikap penerimaan tak kritis tersebut dengan memorinya akan kerusuhan Hindu-Muslim di India tahun 1940-an. Sen menyaksikan pergeseran identitas secara besar-besaran menyusul berlangsungnya politik pemecah belahan. Identitas sedemikian banyak orang sebagai India, sebagai penghuni anak benua Asia Selatan, sebagai seorang Asia atau sebagai bagian dari umat manusia tampaknya usai sudah. Sekonyong-konyong identitas tersebut berganti dengan identitas sektarian sebagai komunitas Hindu, Muslim, atau Sikh. Pembantaian yang terjadi kemudian terkait dengan perilaku dasar kawanan. Melalui perilaku kawanan inilah, orang-orang dipaksa untuk menemukan identitas baru mereka yang saling bermusuhan tanpa mempertanyakan ulang melalui pengujian kritis. Pada bab ini, Sen juga mengkritik sebuah buku yang berjudul The Class of Civilization and the Remaking of the World Order yang ditulis oleh Samuel Huntington dan diterbitkan di New York tahun 1996. Sen menilai tesis buku ini problematis karena kelemahan pendekatannya yang berpangkal dari kategorisasi tunggal yang disebut garis-garis peradaban. Padahal, garis peradaban itu sendiri ternyata ditarik dari pemilahan berdasarkan agama semata dan menjadi satu-satunya aspek yang diacu sebagai dasar amatan. Huntington membuat kontras tajam antara peradaban Islam, peradaban Hindu, peradaban Buddha, dan sebagainya. Pada kenyataannya, menurut Sen, pengelompokan tersebut tidak bisa dipandang sebagai satu-satunya sistem yang sahih untuk menggolong-golongkan orang di seluruh jagad. Warga dunia tentu saja dapat dikelompokkan berdasarkan sistem-sistem pembagian lainnya yang relevan dalam hidup mereka seperti kebangsaan, tempat tinggal, kelas pekerjaan, status sosial, kesamaan bahasa, politik, dan sebagainya. Keterbatasan pemikiran basis peradaban macam ini terbukti menyesatkan karena seolah menghilangkan berbagai jenis aktivitas yang telah menyediakan landasan yang kaya dan beragam bagi interaksi lintas batas selama berabad-abad. Termasuk di dalamnya seni, sastra, ilmu pengetahuan, matematika, olahraga, perdagangan, politik, dan bidang-bidang lain yang menjadi minat bersama umat manusia. Sen melihat bahwa dunia ini harus dipandang lebih dari sekedar federasi agama-agama. Aneh rasanya jika dunia tiba-tiba dipahami bukan sebagai kumpulan orang-orang melainkan federasi agama-agama dan peradaban-peradaban. Di Inggris, pandangan melenceng mengenai bagaimana seharusnya masyarakat multi-etnis itu berlaku telah mendorong pembangunan sekolah muslim, sekolah hindu, sekolah sikh, dan sekolah-sekolah sejenis lainnya dengan biaya negara untuk melengkapi sekolah negeri Kristen yang sudah ada sebelumnya. Pandangan seperti ini membuat anak-anak kecil pun ditempatkan secara paksa dalam satu lingkungan pertalian tunggal sebelum mereka mempunyai kemampuan menalar beragam sistem identifikasi yang ada. Saat ini terjadi juga pembiaran terhadap keyakinan bahwa identitas-identitas temuan itu merupakan takdir yang terberi. Dan dampaknya hal ini mendorong semakin merebaknya alienasi di kalangan penduduk Inggris yang berbeda-beda golongan. Klasifikasi agama atau peradaban tentu saja dapat menjadi sumber distorsi yang memicu permusuhan. Pada bab ini, Sen juga mengulas mengenai kaum muslim dan keberagaman intelektual. Sen mempertanyakan mengapa orang-orang yang mengagungkan kejayaan kalangan muslim di masa lalu atau keagungan peninggalan bangsa Arab mesti memusatkan perhatiannya secara spesifik pada agama semata dan bukan pada sains atau matematika. Padahal dalam dua bidang tersebut, masyarakat Arab dan muslim memiliki sumbangsih yang sangat besar. Dan hal ini juga bisa menjadi bagian dari identitas seorang muslim atau seorang Arab. Terlepas dari makna penting warisan ini, klasifikasi yang serampangan cenderung menempatkan sains dan matematika sebagai ilmu pengetahuan barat. Dan membuat pihak lain, dalam hal ini masyarakat Arab dan muslim menggali kebanggaan diri mereka dalam lingkup keagamaan saja. Sebagai penutup, Sen menuliskan bahwa sikap keras untuk mendesakan satu identitas manusia yang tunggal dan tanpa pilihan tidak hanya akan membuat kita menjadi kerdil, melainkan juga akan membuat dunia jauh lebih membarat. Harapan utama bagi terwujudnya harmoni di dunia yang kacau ini justru terletak pada kemajumukan identitas kita yang saling bersangkut paut dan menentang pemilahan tajam pengelompokan tunggal yang katanya tidak bisa diganggu-gugat. Demikian resumo bab satu buku kekerasan dan identitas karya Amartya Sen. Bab kedua akan kita bahas pada podcast edisi berikutnya. Semoga tertarik untuk melanjutkan dan sampai jumpa.